Pemirsa, di momen peringatan Hari Pahlawan Nasional Museum Fathahilah di kawasan Kota Tua Jakarta dipadati pengunjung untuk menghabiskan akhir pekan. Dan untuk menguntui informasi selengkapnya ada reporter Rizka Dior di lokasi. Rizka, bagaimana keseruan di sana? Ya, Danida, juga pemirsa pastinya banyak banget keseruan yang bisa dilakukan di kawasan Kota Tua khususnya di hari ini di peringatan Hari Pahlawan. Berfoto dengan pahlawan manusia yang menjadi patung ini juga menjadi salah satu pilihan para pengunjung. Seperti yang ada di belakang saya ini juga adalah salah satu patung manusia yang menyerupai tentara kenil yang banyak diajak bersuafoto oleh para pengunjung khususnya anak-anak. Tapi nggak cuma tentara kenil, tadi saya lihat juga ada salah satu toko pahlawan lainnya seperti Laksamana, Muda Maeda yang juga banyak diajak berfoto oleh para pengunjung khususnya anak-anak nih. Karena kalau kita lihat juga Laksamana, Muda Maeda sendiri ini juga merupakan salah satu orang Jepang asli yang turut membantu kemerdekaan Indonesia, Danida dan juga pemirsa. Dimana tidak hanya bersuafoto dengan para patung pahlawan yang menyerupai dari manusia ini tapi kita juga bisa menghabiskan waktu di Museum Fatahila. Tadi saya berkunjung ke dalam ini juga tak kalah ramainya karena ini akhir pekan dan juga masih menjadi salah satu wisata destinasi terfavorit, Museum Fatahila sendiri hari ini ramai. Karena kalau kita lihat juga tadi saat saya berkunjung ke dalam ini sepertinya kita bisa mempelajari sejarah hari jadi Jakarta di dalam Museum Fatahila dan juga kita bisa mengenal pahlawan-pahlawan Indonesia lebih banyak. Dan bahkan tadi saya lihat ini juga ada beragam pajangan yang juga bisa menjadi salah rana edukasi anak-anak. Selain itu kita juga banyak keseruan lainnya yang bisa dilakukan seperti bermain sepeda onca dan keseruan lainnya. Dhani. Baik, terima kasih Rizka Dior laporannya dari Kawasan Museum Fatahila, Kota Tua, Jakarta. Selamat bertugas kembali.